Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada kita satu hati salam satu hobi Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali gimana kabar teman-teman? mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan banyak rezeki serta panjang umur amin amin ya robbal alamin oke teman-teman di video kali ini saya akan membagikan tip cara merpati sudah jodoh tetapi tidak mau giring ini pertanyaan dari teman-teman subscriber ALDP mudah-mudahan bisa membantu dan menjawab di video kali ini nah seperti apa? tipnya bagaimana? yang baru hadir subscribe dulu dong biar kita bisa berteman yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya yuk langsung kita bahas aja tip cara merpati sudah jodoh namun tidak mau giring selamat menikmati biasanya merpati yang sudah jodoh itu harusnya giring secara alami merpati harusnya giring nah namun video kali ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yaitu bang merpati saya ini sudah jodoh tetapi susah digiringkan tidak mau giring bahkan nah yang harus dilakukan apa sih bang agar merpati saya ini giring nah yang pertama kita harus ketahui dulu kondisi merpatinya apakah merpatinya sedang kurang enak badan atau sedang sakit apakah merpatinya sedang mengalami stres atau apakah merpatinya teman-teman baru beli jadi merpati yang baru dibeli itu biasanya membutuhkan adaptasi dulu nah terus kalau merpatinya sakit teman-teman harus obatin dulu sakitnya jadi sakitnya apa itu kita harus sembuhkan dulu sakitnya agar nanti mudah digiringkan nah terus kalau merpati stres bang gimana kalau merpati stres biasanya itu merpati baru yang kalian baru beli dipindahkan ke tempat baru itu biasanya merpatinya mengalami stres atau dia membutuhkan adaptasi lingkungan nah caranya gimana caranya kita harus biarkan dulu selama kurang lebih tiga hari nah paling bagus itu satu minggu biarkan merpatinya suruh mengenali tempat barunya dulu nah bang sekarang adaptasi sudah merpatinya enggak sakit tapi sudah jodoh ini bang tapi kenapa sih merpati saya itu susah banget digiringkan saya akan bagikan tipnya buat teman-teman semua jadi kalau kalian memiliki merpati atau baik merpati lama ataupun merpati baru nah langkah yang pertama yang kalian harus lakukan pastikan dulu kedua merpati ini saling menyukai terus pastikan dulu si betinanya itu bertelur dengan normal jadi faktor yang ini kita harus ambil dulu jadi kalau merpatinya memang tidak menyukai betina karena biasanya kalian harus mengganti warna betinanya nah cara menggantinya gimana bang cara menggantinya saya sudah pernah buat videonya nah untuk mengetahui warna kesukaan merpati kalian bisa cek atau bisa dilihat videonya jadi disini saya akan jelaskan sedikit cara untuk mengetahui merpati itu merpati jantan menyukai warna apa sih betinanya jadi kalian pastikan warna jantannya kalau jantannya kelabu itu biasanya kebanyakan merpatinya maunya dengan warna tritis si betinanya coba kalian pasangkan dengan warna tritis kalau tritis tidak mau coba kalian cari warna yang hampir mirip dengan si jantannya nah semua warna kelabu kalian pilihkan lagi dengan warna kelabu nah terus juga usahakan ketika mau mengganti pasangan itu kalian pastikan pasangannya atau betinanya itu yang benar-benar sudah beranca atau sudah lenje agar proses penjodohannya itu mudah dan cepat nanti kan bisa gampang digiringkannya juga lebih cepat nah setelah faktor tadi dua tadi sudah kalian penuhi terus apalagi sih bang tapi merpati saya nih sudah dijemur sudah diberi jamu namun tetap saja tidak giring-giring tapi ini sudah jodoh bang nah taunya bisa jodoh itu kalian dari mana kan saya lihat bang di konten apa katanya kalau merpati sudah kawin tandanya sudah jodoh nah ya betul jadi pastikan dulu merpatinya itu sudah kawin kalau sudah kawin pertanda sudah jodoh jangan merpatinya baru gimana ibarnya baru akur baru menyatu tidak berkelahi terus kalian memfonis merpatinya sudah jodoh nah ini yang repot nih teman-teman jadi kalau seperti ini padahal merpatinya belum jodoh kalian giringkan ini yang repot jadi kesusahan kenapa sih bang karena merpati yang giring itu tingkat girahinya kita harus setting tinggi semakin bertinanya rutin bertelur maka si merpati ini akan memicu dengan sendirinya secara alami itu giring nah cuman ini masalahnya nih anggap merpati si bertinanya nelor rutin tetapi giringnya gitu-gitu aja bang nah poin yang pertama kalian bisa lakukan ketika merpatinya bertelur nah ketika merpati si betinanya bertelur kalian biarkan merpatinya mengerami telur terlebih dahulu nah berapa hari sih bang untuk waktunya itu kalian bisa lakukan pengeraman itu selama satu minggu atau tujuh hari jangan lebih teman-teman kenapa? karena kalau lebih nanti si telurnya itu akan menjadi embryo atau menjadi udah menjadi ada anakan atau piyikan di dalam telurnya jadi nanti sayang nantinya terbentuk piyikan di dalam telur jadi usahakan satu minggu kalau satu minggu itu kebanyakan belum menjadi embryo jadi kalian bisa membuangnya nanti setelah sudah dapat satu minggu nah untuk cara menyabutnya itu saya sudah pernah buat videonya juga kalian silakan cek jadi mencabut telur merpati agar giring keras silakan kalian cek di playlist ada nah setelah sudah satu minggu kalian mandikan kedua merpatinya nah seperti itu dimandikan setelah dimandikan kalian lepas bebas gak apa-apa dilepas terus biasanya itu fresh si merpati itu juga memandikan itu fungsinya banyak teman-teman yang pertama itu bisa menghilangkan stres yang kedua menstabilkan tingkat birahi si merpati baik jantan maupun betina kalau betinanya kurang birahinya dengan dimandikan dia akan meningkat kalau dia kelebihan dia akan menurun jadi nanti stabil birahinya baik jantan maupun betina kalau jantan sumpah apa biasanya jantan ini birahinya kurang tinggi atau dia birahinya rendah jadi dengan cara dimandikan itu akan menstabilkan tingkat birahi si merpati baik jantan maupun betina nah lakanya seperti itu nah setelah itu gimana bang langkah selanjutnya setelah dimandikan setelah kering kalian ambil jantan dan betinanya kalian pisahkan di tempat yang berbeda nah ingat teman-teman setelah dimandikan setelah kering kalian pisahkan di tempat yang berbeda tempatnya boleh disimpan yang betinanya di kardus ataupun gupon usahakan kedua merpati ini kedua pasang merpati ini jangan saling bertemu nah berapa lama bang untuk waktu pemisahan ini nah biasanya itu umumnya itu kalau untuk lebih maksimal lagi kalian bisa memisahkan kedua merpati ini dalam waktu kurang lebih satu minggu juga jadi dipisahkan tanpa bertemu nah terus ingat teman-teman ketika memisahkan kalian tetap harus merawat baik jantan maupun betina kayak jantan tetap harus kalian jemur setiap harinya terus kasih makan juga jangan lupa begitu pun betinanya sama kasih makan juga dijemur juga cuman kalau pas proses penjemuran usahakan jangan saling berhadapan atau saling melihat satu dengan yang lainnya usahakan pokoknya kita pisahkan dulu sejauh-jauh mungkin cuman perawatan tetap kita lakukan nah setelah pemisahan satu minggu lamanya merpati kedua merpati ini tidak bertemu nah di hari minggu setelah satu minggu di hari minggu kalian mandikan lagi kedua merpati ini nah jadi dimandikan lagi set setelah dimandikan kalian jangan dilepas merpatinya kalau ada itu tempat kurungan ayam kalian bisa jemur disitu kalau gak ada boleh pakai tempat jemur juga boleh kalian satukan saja tidak apa-apa cuman bagusnya kalian pakai kurungan ayam bang kalau gak punya kurungan ayam gak punya kandang jemur gimana bang kalian bisa lepaskan nah ingat ketika proses melepaskan kayak di kita bebaskan aja kalian harus pantau terus merpatinya kenapa sih bang karena kita tunggu proses kawin nah kalau terjadi proses kawin setelah bulu-bulunya kering pertanda itu nanti akan berhasil kita akan mudah menggiringkan si merpatinya nah usahakan juga dalam pelepasan ini teman-teman di hari minggu kedua berarti di hari di minggu kedua kalian harus usahakan jangan ada merpati lain dulu jadi cukup fokus ke merpati yang sudah jodoh ini susah digiringkan kalian harus fokus dengan merpati ini nah setelah dilepas biasanya itu setelah kering bulunya itu biasanya kalian harus pantau agar kalian gak bingung ke depannya step-stepnya itu agar kalian gak bingung nah setelah terpantau kawin bulunya sudah kering kalian bisa tangkap kedua merpatinya di sore hari terus beri makan beri minum masukkan ke dalam gupon nah lakukan masukkan ke dalam gupon nah terus kalian kan belum yang untuk pemula belum ngerti cara merawatnya bang ini cara merawatnya gimana bang nah untuk lebih mudah kalian jangan keluarkan di dalam gupon dari pagi harusnya sih kalau pagi itu dijemur cuman ini kalau kalian kayak bang kalau saya sekolah gimana nah jadikan ini kan susah bang kalau saya punya aktivitas lain gak bisa ngejemur merpatinya nah ini kan susah nah kalau susah seperti itu kalian bisa masukkan di dalam gupon saja kita keram di dalam gupon biarkan di dalam gupon nah sore harinya kalian keluarkan beri makan dan minum setelah beri makan setelah beri makan dan beri minum biarkan 1 jam di luar gupon biarkan dia di luar gupon 1 jam ingat teman-teman cuman 1 jam setelah sudah dapat 1 jam kalian bisa masukkan kembali ke dalam gupon nah keesokan harinya sama kita kerem juga di dalam gupon nah keluarkan kembali sampai sore hari beri makan dan minum terus setelah beri makan dan beri minum biarkan di dalam kandang dulu jangan dimasukkan dulu ke dalam gupon selama 1 jam setelah 1 jam kalian masukkan kembali ke dalam gupon nah dalam waktu 3 hari teman-teman merpatinya pasti giring keras dan pasti kalian bisa memainkan merpatinya nah biasanya di hari Rabu itu merpatinya sudah angkat giringan nah di hari Kamis merpatinya giringnya sudah meningkat di hari Jumat kalian bisa membawa ke lapangan nah biasanya di hari Senin sore itu merpatinya si betinanya ini bertelur nah setelah bertelur kalian ingat merpatinya bertelur terus biarkan suruh mengeram selama 1 minggu lagi nah setelah mengeram 1 minggu kalian bisa cabut terus lakukan step yang kayak tadi jadi kita rawat masukkan dalam gupon sore keluarkan masukkan dalam gupon nah hari Kamis itu bisa dimainkan siang-siang sekitar jam 1 atau jam 2 kalian bisa keluarkan dari dalam gupon terus kalian bisa mainkan dan terus terus menerus nah semakin banyak merpatinya mengerami telur atau buangan merpati atau giring berapa kali dia bertelur nah biasanya di 3 giringan atau 3 buangan ini merpatinya itu giringnya akan semakin bagus semakin keket semakin giras giringnya semakin keras jadi terus lakukan nah setelah itu nanti terus menerus kalian putar 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 terus lakukan seperti itu kalau bertelur memang gak giring nah setelah cabut telur kalian mandikan itu prosesnya sama lakukan lagi jadi nanti itu terus menerus giring terus kalian bisa memainkannya bisa melatihnya bisa juga mengikutkan lombanya nah mungkin itu saja teman-teman tip merpati yang sudah jodoh tapi susah digiringkan mudah-mudahan bisa bermanfaat mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan nantikan video terbaru dari saya akhir kata saya akhiri wabilahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati